Intro Siapapun yang singgah ke kota Daeng, pasti tak akan melewatkan kuliner berkuah segar yang satu ini. Coto Makassar, makanan tradisional asal Sulawesi Selatan yang sudah lama menjadi ikon kuliner di kota ini. Sekilas, sajian coto mirip dengan sup daging. Bahkan banyak juga yang menyebutnya masih sejenis dengan soto. Namun berbeda dari kebanyakan soto, coto Makassar yang otentik justru menggunakan daging dan jeruan kerbau sebagai bahan utamanya. Meski kini mudah didapatkan di mana saja, awalnya coto Makassar bukanlah makanan kekinian atau sekedar olahan rumahan. Konon, menu ini adalah sajian khusus para bangsawan dari kerajaan Goa di era abad 16. Benarkah coto Makassar sebenarnya adalah makanan sakral yang tak boleh dinikmati sembarangan? Secret Story mengungkap rahasia di Balik Cerita. Santi Serat, pakar kuliner Nusantara menyebut, perjalanan coto dimulai di tahun 1538. Coto dulunya merupakan hidangan istimewa karena hanya disajikan bagi para raja dan kaum bangsawan istana kerajaan Goa. Coto juga biasanya dibuat pada saat prosesi ritual adat penyembelihan kerbau serta menjamu para tamu penting kerajaan. Sehingga coto tak hanya dianggap sebagai hidangan yang sakral saja, namun juga menjadi makanan premium kelas 1 pada masanya. Iya, jadi kalau dari kerajaan itu kan biasanya kalau ada kedatangan tamu atau ritual-ritual tertentu baru disajikan. Karena mungkin memang dagingnya mahal, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menikmatinya. Namun Santi juga mengatakan, jika coto Makassar bisa jadi adalah batas antara kuliner bangsawan dan rakyat biasa. Daging yang hanya dinikmati kaum bangsawan, membuat keberadaan jerawan pun melimpah. Bahan itulah yang diolah kembali oleh masyarakat menjadi subjerawan. Coto kelas 2 ini akhirnya bisa dinikmati kalangan bawah dan juga para pengawal kerajaan. Coto Makassar ini sebenarnya sudah ada sejak kerajaan Goa ya, tahun 1538. Memang ada yang mengatakan, dulu sebenarnya makanan ini makanan raja-raja, ada yang mengatakan juga makanan rakyat ya. Tapi yang jelas sampai sekarang ini, coto Makassar itu dengan mudah kita bisa menemui di mana-mana karena apa? Karena suku Bugis itu yang bermigrasinya cepat dan jago dalam berdagang. Jadi kayaknya ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Menurut Santi, terciptanya makanan bernama coto ini juga dipengaruhi oleh faktor kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Bagi masyarakat Sulawesi pada umumnya, kerbau adalah binatang yang istimewa. Hampir di setiap upacara adat, selalu ada prosesi penyembelihan kerbau dalam jumlah dan harga yang terbilang fantastis. Sehingga tradisi pesta atau makan besar ini juga menjadikan makanan coto sebagai hidangan premium dan mahal. Ya karena gimana pun juga kalau masyarakat Sulawesi, kalau saya melihat ada tora raja yang sangat mengagumkan binatang kerbau. Yang dinilai adalah derajatnya paling tinggi di antara binatang yang lainnya. Jadi kalau ada upacara kematian, apalagi kalau bukan kerbau, yang paling mahal yang dipotong. Jadi ya masuk akal kalau dibilang bahwa daging-daging ini yang dulunya memang untuk para raja. Sedangkan jeruan ini kan sebenarnya seperti jantung, limpa, usus, babat. Itu kan yang harganya mungkin enggak, ya harganya bisa dibilang lebih murah daripada dagingnya diberikan kepada masyarakat biasa. Lalu apa sebenarnya perbedaan coto dengan soto? Berdasar catatan sejarah dan pendapat ahli kuliner Nusantara, coto tercatat sudah tercipta jauh sebelum menu soto ditemukan. Bahkan coto Makassar disebut-sebut sebagai cikal bakal aneka jenis soto di Nusantara. Dihitung sampai sekarang, coto Makassar sudah berusia lebih dari 500 tahun. Pantas saja jika soto daging ini dinobatkan sebagai salah satu sajian kuliner tertua di Indonesia. Coto Makassar itu bagian dari aneka soto yang ada di Indonesia. Kalau enggak salah soto di Indonesia itu jumlahnya lebih dari 60 atau 74 jenis. Jadi sepertinya penggunaan kata coto itu sebenarnya hanya kebiasaan dan suku bugis ya untuk menamai makanan berkuahnya itu dengan coto. Jadi namanya pengucapannya jadi sebagai coto Makassar. Jadi sebenarnya spesialnya adalah coto Makassar itu sebenarnya sejenis soto tapi gagraknya Makassar. Gagrak itu artinya stylenya Makassar. Dan perbedaannya adalah memang dari warna kuahnya dan kekentalan dari kuah si coto Makassar ini. Hampir sama. Tapi memang kalau di coto Makassar ini isinya adalah dominan daging sapi dan jeruan ya. Kebanyakan jeruan. Tapi kadang juga bisa juga dengan pakai daging terbau. Ya tapi memang uniknya itu adalah pakai kacang. Kuahnya itu pakai kacang goreng yang udah dicampur dan ada tambahan tauco. Tapi meskipun tauco-nya sendiri enggak terlalu ada rasanya. Seperti misalkan di Pekalongan ada tau-to Pekalongan jadi dominan tauco-nya. Sedangkan kalau di Makassar ini lebih ke rempah-rempahnya ya. Ya, meski sama-sama jenis makanan berkuah, namun coto memiliki ciri khas kuah yang lebih pekat dan gurih. Karena coto dimasak dengan memadukan lebih dari 40 jenis bumbu rempah lokal atau yang biasa disebut rampa patang pulau. Tidak hanya sebagai penambah cita rasa saja, aneka rempah tersebut juga berfungsi untuk menetralisir zat dan kandungan kolesterol yang banyak terdapat. Pada daging dan jeroan. Kalau kita mencium aroma coto Makassar itu kan yang paling dominan itu ada aroma serai, lalu ada pakai jintan. Dan dia juga uniknya adalah juga memakai cenggah dan pakai buah pala dan bunga palanya. Dan memang perbedaan dari soto yang lain, dia juga tidak memakai santan. Jadi ya aromanya lebih itu dan lebih strong ya. Dan memang karena penggunaan rempah-rempah itu saya yakin pasti juga itu ada kasihat dan manfaatnya buat tubuh kita. Mungkin tidak bisa 100% kalian menetralisir kolesterol. Tapi saya yakin dengan rempah-rempah yang banyak itu bisa ada kasihatnya untuk tubuh kita. Salah satunya mungkin bisa menghangatkan tubuh kita gitu. Fakta lain yang menjadi rahasia kelezatan coto Makassar adalah selain isian dagingnya yang melimpah, kuah coto juga dibuat berbeda. Yaitu dengan campuran air tajin beras dan bubuk kacang tanah sebagai penguat rasanya. Dagingnya pun juga sebenarnya kalau sampai sekarang juga daging itu yang digigitnya ya nggak terlalu lumer banget gitu ya. Jadi tetap kalau pas digigit itu tetap ada terasa seratnya. Dan satu lagi bahan yang masuk ke dalam pembuatan coto Makassar itu adalah memakai air tajin atau air apa namanya cucian beras gitu. Jadi yang membuat kental itu adalah pengaruh dari pemberian kacang warna dan ada juga dan juga bikin kental dan air tajin ini juga bisa membuat kental. Menurut catatan arsip sejarah pemerintah Makassar, hidangan coto Makassar ini juga mendapat pengaruh dari kuliner Cina pada abad 16. Hal ini bisa terlihat dari salah satu bahan pelengkap coto yaitu sambal touco yang tidak ada dalam hidangan soto. Menyantap coto juga tidak dengan sepiring nasi putih, melainkan dengan buras atau bubur beras. Soto Makassar ini juga ada akulturasi dari Tionghoanya karena pakai tauco tadi kan. Lalu cara menikmatinya beda dengan soto di daerah lain yang biasanya pakai nasi gitu ya. Dia dinikmatinya pakai buras. Buras itu katanya dari singkatan dari bubur beras katanya. Tapi memang buras itu pakai santan beda dengan lontong. Santi juga menyebut ciri khas Tionghoa juga terlihat dari penggunaan mangkok keramik kecil saat menyajikan coto Makassar. Karena memang mangkok-mangkok penggunaan keramik itu kan memang ada akulturasi dari Tionghoa. Sama juga seperti soto kudus juga mangkoknya juga imut-imut juga di Semarang juga seperti seporsi rada mungkin supaya bisa nambah-nambah terus ya dengan porsi yang kecil. Seiring berjalannya waktu, kini coto Makassar tidak selalu disantap dengan buras saja. Masyarakat tetap bisa menyantapnya dengan ketupat, lontong, bahkan sepiring nasi putih. Menurut Tas Rifin Tahara, seorang ahli antropologi Nusantara, hal ini adalah sebuah kenormalan. Karena masyarakat Indonesia yang hidup di negara agraris tentu tak bisa meninggalkan kebiasaan mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Masyarakat Selawai Selatan adalah masyarakat agraris. Masyarakat agraris itu ketika mengkonsumsi makanan, makanan yang dimana itu adalah beras atau nasi. Sehingga untuk menikmati coto harus dikemas dengan ketupat yang dimodifikasi sebagai bentuk implementasi daripada beras atau nasi, konsumsi hari-hari. Tapi jika Anda tidak terlalu suka dengan jeroan, Sob Kondro ini bisa jadi salah satu pilihan. Meski sama-sama kaya akan bumbu rempah, Sob Kondro punya ciri khas yang lebih hitam dan beraroma khas. Perbedaan coto Makassar dengan Kondro, perbedaannya mungkin warnanya sama-sama gelap ya. Tapi kalau Kondro kan dia pakai pamarasan atau kluwek. Yang hitam. Yang hitam itu, jadi seperti untuk pembuatan rawon. Dan pakainya juga iga kan. Jadi sebenarnya kalau cara masaknya dulu Kondro kan sebenarnya bumbunya semua dimasak, lalu kuahnya dimasukkan ke dalam iga, baru diseruput. Dalam bahasa Bugis, arti dari Kondro sendiri adalah sapi. Namun isi Sob tersebut bukan hanya daging sapi, melainkan tulang iga yang berbalut daging. Konon, Sob Kondro berawal dari daging kerbau, di mana saat ritual masyarakat akan memotong kerbau, kemudian bagian tulang dimasak dengan bumbu sederhana. Awal tahun 90-an, ketika populasi kerbau menurun, masyarakat Makassar baru mempopulerkannya dengan daging sapi. Dalam kepercayaan masyarakat Sulawesi, Sob Kondro ini punya hasil yang lebih dari sekedar makanan. Sob Kondro diakini dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan juga menjadi obat demam serta flu. Proses memasak Sob ini sangatlah detail, karena jika memasak tulang iga tidak pas, maka dagingnya terasa keras. Seiring berkembangnya waktu, menu Kondro bakar alias iga bakar sapi bakar mulai tercipta. Disajikan dengan sambal kacang, kuliner yang satu ini memang punya ciri khas yang berbeda. Tak hanya menyimpan rahasia kelezatannya saja, namun ada cerita panjang di balik semangkok Coto dan Sob Kondro. Tak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi, keduanya telah menjadi kebanggaan Nusantara. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.